Jadi malam ini sebanyak 25 anggota Pol Seksenen melaksanakan operasi cipta kondisi. Kita merapat di Taman AKSN. Taman AKSN tersebut kalau malam minggu, kalau malam-malam seperti ini, ini di, apa namanya, buat ajang kencan. Terima kasih. Bangun aja, tentu aja sama. Ada salah satu orang yang sedang tiduran di situ. Kemudian di sebelahnya ada minuman. Ya sudah otomatis kita periksa, nggak punya identitas, kita bawa ke Pol Seksenen. Tapi dia ngeja. Ya, ya, terus, semuanya kemana? Ya, saya bawa motor. Motor kamu? Motor kamu? Kuncinya mana? Kita bawa. Eh, kuncinya mana? Kuncinya mana? Kuncinya mana? Eh, kuncinya mana? Saya ngebawa. Kita berikan pengertian-pengertian, akhirnya dia bisa mau diajak ke Pol Seksenen. Di sini seperti ini, ya, jadi kalau malam minggu, kalau malam minggu kita nggak datang ke sini, kita nggak berikan, apa namanya nih, penjuluan-penjuluan. Seperti itu, buat aja ngumpul. Kita bergerak terus. Dari Taman AKSN, Senen, kemudian kita bergerak di bioskop Grand. Grand di situ, biasanya memang banyak orang-orang pernah nongkrong di situ. Kita lakukan pemeriksaan. Kamu tinggal di mana, Wan? Hei. Di Kasi, Pak. Hei, kamu ngapain di sini? Saya baru buka di sini. Enggak, saya tanya kamu ngapain di sini lagi ngapain? Saya tanya ngapain kamu? Lagi di sini. Eh, main apa? Hei, ditanya yang benar coba. Kamu ngapain dari Bekasi ke sini? Keseran-keseran di sini ngapain? Ya Allah, Ya Rabi Astagfirullahaladzim. Kamu dari Bekasi ke sini cuma numpang kopi doang. Enggak saja, ya. Dari Bekasi ke Pintarung. Loh, apalagi nggak nyambung, Mas. Dari Bekasi ke Pintarung, keseran nggak nyambung. Ini motornya nih, gila deh nih. Dibuka nih. Ini yang bawah nih. Dibuka nih. Ya, kita berjalan lagi. Ya, dari Gedong Bioskop Grand ini. Namanya Gedong Bioskop Grand. Gedong Bioskop paling lama juga nih di Belaya Senen. Ya, biasanya di sini banyak ngumpul-ngumpul orang-orang yang beranong-ngongkrong. Biasanya di sini kadang-kadang suka ada peredaran opat-opat yang terlarang. Setelah kita ledak, sini nggak ada. Dengan orang-orang beranong-ngongkrong, kita jalan lagi. Setelah saya dari Bioskop Grand, saya menelusuri jalan kerabat raya sampai ke Salemba, sampai ke Pasar Pasebat. Ya nggak, bawa naikin mobil. Bawa aja, biarin aja. Ini yang punya rumah SMS, mulu sini resak. Tahu nggak, Mas? Eh, ini yang punya rumah sini pada SMS, mulu resak. Katanya yang ada nongkrong, mulu kamu di sini. Ya, tadi kan informasi dari masyarakat. Pemerasa resah-resahnya apa? Tetangga sebelah mau istirahat, kemungkinan nggak bisa karena berisik. Ada yang main gitar sampai tengah malam. Ada yang nyanyi-nyanyi sampai tengah malam. Ada yang ngobrol di situ sampai tengah malam. Seperti itu, sehingga dia melakonan kita. Sehingga saya bertindak untuk tohon pemeriksaan di sana. Ada salah satu tas warna coklat. Setelah saya berisik, nggak tahunya ada sebungkus ganja. Ada ganja segala macam ini, berarti kan udah-udah nggak beres. Jangan bilang di sini cuma minum, makan. Bohong! Bohong! Asli bohong! Sekarang ada buktinya, ada faktanya kan, disemuin ganja tuh. Karena di situ pemiliknya semua nggak ada yang ngaku, ya termasuk saya bawa. Kemudian yang orang-orang tanpa identitas, ada sekitar lima orang, saya bawa ke Polsek. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian selesai saya dari Karamat Jawa, kemudian kita bergerak lagi menuju jalan kembang setiap malam. Di situ kita menemukan ada beberapa anak muda, anak APG-APG yang sedang nongkrong. Nah, masih bisa? Nggak ada penuh-penuhan. Masuk! Masuk! Nggak ada nongkrong-nongkrongan. Terus sana lagi tuh. Tuh asal benar kabur loh. Sana tuh! Anak-anak mana ini? Eh, coba masuk. Perisai, coba perisai. Perisai. Di sini dia buat nongkrong, buat nongkrong anak-anak. Tunggu semua sampai pagi. Oh, sampai pagi banget ya? Iya, tempat di sini. Tanya banyak motor-motor di sini. Tangan motor. Nggak, nggak tahu. Kenapa punya orang tua sampai pada ngelepas pintu aja. Nggak mau pernah ngecek. Di sini ada perempuan, di sini ada laki-laki. Nggak pernah orang tuanya ngecek anak saya kemana. Inilah kehidupan di Jakarta. Di situ ada warna, di sini itu anak-anak APG. Kurang dari 10 tahun juga ada. Nah, inilah yang perlu kita himbo juga kepada orang tuanya. Kenapa sampai lalu kemalem anak nggak dicari? Anak-anak muda. Ada laki-laki, ada perempuan. Kok nggak dicari oleh orang tuanya? Inilah tugas-tugas polisi untuk melakukan pembinaan. Beloncarkan PKP. Siap, 86.